. Hampir 3 jam, petugas pemadam kebakaran kota Surabaya, berjibaku memadamkan api di lantai atas tunjungan Plaza 5 Surabaya, yang terbakar pada Rabu sore, 13 April 2022. Pantauan Tribun Jatim di lokasi, api memang sempat padam dan petugas mulai melakukan pembasahan. Namun sekitar pukul 24.07 waktu setempat, muncul kepulan asap hitam yang keluar dari lantai atas mall tersebut. Diduga, suhu panas mempengaruhi munculnya asap yang terus disemprot air oleh petugas pemadam. Selain di lantai paling atas, kepulan asap juga muncul di lantai 5 mall tersebut. Petugas dengan dua unit Bronto Skylift-nya, masih berjibaku memadamkan api agar tak muncul kembali. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, didampingi kepolisian dan dinas pemadam kebakaran, yang meninjau langsung tempat kejadian menuturkan, jika api muncul di restoran di lantai 5, lalu merambat sampai ke lantai 12.